Let's run, baby while I try, for you crazy, let's run Ayaknya telur dadar, tapi minta dibolak, ini dari searah rancur Ah, nah, ah, gemak ya teh, ah Ya, ngapain sih, susah amat bikin telur dadar aja Ah, dibalikin aja deh, ah Udah, daripada bingung sini saya kenalin Omelette, omelette Iya, udah tau, mau omelette kek, mau om apa kek Temen saya nih, jago banget ahli telur nih, mendingan Kedeng, coda kermikir, kumah acarana Mudah-mudahan teh ada temennya Bang Andre, yang ahli soal bikin telur Tadikah saya mau begitu? Oh gitu ya Nih, coba liat, tuh Oh, iya tak Kadia mohon Atau Untung coda Anissa Anissa juga miska Iya, no, liat tuh Oh, iya jeng bumbuannya, bumbu Telur gitu, maksudnya Bukan, langsung aja tanya deh Ini tuh apaan? Jadi ini telur, kita ubah jadi bentuk bubuk, kita keringkan Telur dikeringkan menjadi bubuk? Iya Terus jadinya yang tergini? Iya Gimana caranya? Pakai kompor? Iya Iya, jadi telurnya ini kita masukin air dulu Karena ini kadar airnya udah rendah, kita balikin lagi nih kadar airnya Ditambah air sampai sebatas tiker Kemudian dikocok, baru dimasak Langsung jadi telur dadar? Iya Wah, asik juga dong Jadi gak perlu repot-repot ya Gak usah ngecek-ngecek gitu lagi Dikasih air Iya, bener Jadi cara membuat, tambahkan air Adonan, oh gitu, kocok botol Adonan siap untuk dimasak Kalau gak dimasak, langsung dimakan bisa juga gak? Gak bisa Oh, bisa Jadi caranya adalah, ini bubuk ini ditaruh air Iya Kemudian dikocok-kocok, baru dimasukkan ke penggorengan Gorek Iya, baru digorengi Jadi telur tuh Jadi telur Saya pengen nyobain deh, itu ada kompornya Bisa dicoba gak ya? Boleh Yuk, coba yuk Ada air, pasti pakai air Nih Pakai ini lagi gak? Oke, nah Nah Udah ada airnya Ini dibuka nih Ya, ya Buka ya Segini mana nih? Sampai batas stiker Batas stiker? Oh, stiker diisi air, sampai batas stiker Stop, stop Segini? Boleh tambah lagi sedikit Ntar, soalnya dia airnya menurun Nah Ditutup Terus kemudian dikocok Kocok Terus rata begini Udah, ini tambahin minyak Udah, tambahin minyak Udah, gak kasih minyak dikit Ini, abis itu Udah, tinggal dituang Ini telur ini? Iya Ini mah bisa bikin telur tuh bentuk jaring-jaring juga bisa dong Wah, keren banget ya Macem-macem Oh, iya loh Travelling, gitu-gitu ya Iya Apa, pergi ke gunung apa Iya, benar Oh, iya loh Langsung jadi Biasanya kan kalau kita bawa tolar udah pasti ntar pecah di jalan Repot sendiri Kalau ini praktis Iya, terus selain itu ini juga Masa berlakunya kurang lebih satu tahun Meskipun kita tanpa bahan pengawet Cobain, cobain Cobain, ya Cobain Kok saya niup juga sih Cobain juga tuh Cuk, udah cobain juga Cuk, udah, teker puasa Oh, puasa Nah, saya pinjem tuh ya Pinjem tadi balikin dong Enak banget ya Enak ya? Udah ada rasanya ya? Ada rasanya Cuman kalau seleranya mau ditambah gara dikit juga boleh sih Bebasnya tergantung selera ya Tapi saya, ada temen saya yang bisa membuat alat telur dadar katanya Oh iya? Ada namanya perusahaan alat masak Doroli Itu memproduksi alat membuat telur dadar yang praktis Penggunanya cuman perlu memasukkan beberapa butir telur ke dalam mesin berbentuk pipa Lalu diproses beberapa menit Coba kita lihat ya Cuman disambungin gitu aja Tuh lihat Ini alat masak telur Jadi dia adalah pembuat telur dadar Pakai listrik ini mah masaknya pak Gak pake api lagi Iya nih yang tadi kalau gak salah dikasih tau nih ya Berarti gak usah pake minyak Gak usah pake kompor Tapi pake listrik Tuh tinggal itu jadi tuh Oh hati-hati gitu ya Masih ya teh Keluar itu telurnya bentuknya Selinder gitu Wih 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 Wicu Ini teh Saya mah penasaran nih hebat ini Inspirasinya dari mana ini Bagus banget Inspirasinya kan dari Ya itu tadi Kalau pendaki gunung kan Gimana caranya bawa telur Kalau pendaki biasanya ditaruh di beras Oh iya Ditaruh di beras Baru ditaruh telur Itu kan Itu juga masih ada kemungkinan untuk pecah Biar gitu ngeberatin lagi Iya Jadi gimana caranya kita mengemas telur bisa dibawa kemana-mana Jadi kita jadikan bubuk seperti ini Ini prosesnya gimana berapa lama sampai jadi seperti ini Dan kayak gimana prosesnya Kita pake teknologi spray dyer ya Jadi sama kayak membuat susu Susu jadi bubuk juga seperti ini Pake teknologi itu Ini udah lama produknya mbak Udah berapa lama? Ini dari awal tahun lalu Satu botol berapa dihargainnya? Nah kita jualnya per ini Per pak Per pak Ukurannya 6 botol Rp39.000 Emang per pak itu lengket gini ya? Oh itu dilep Biar berdiri ya Seru banget Jadi kayak omlet tapi pancake juga bisa Iya Ngomong-ngomong soal omlet Ini omlet ada omlet khas dari Jepang Jadi ada sebuah video menunjukkan Ada kuliner menarik di Jepang Salah satunya hidangan yang disajikan Dalam sebuah piring Telur omlet yang dibelah Aku maham Kita lihat tayangannya Telur omlet yang dibelah Eh Kok gitu? Oh langsung berarakan ya Kok gitu sih? Seru amat Oh di cara buatnya Ini mah safe tingkat tinggi ya Set Oh my God Dimana ini? Jepang ya Dimananya nih? Ini seru nih Saya kan mau diajakin sama suami saya ke Jepang Saya mau lah ke situ Oh iya 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 berangkat deh ke sana liat deh Ini bisa dapat di mana? Kita saat ini online Sama ada kooperasi di Bogor Beberapa kooperasi di Bogor Kooperasi IPB Apa nama ini? Online-nya Nama Instagramnya At handsack.id Handsack underscore id Handsack underscore id Ih kalian mah hebat ya Bener-bener ini Menjawab pertanyaan atas segala doa ya Langsung ngebar Mulut ke mulut Mouth to mouth Mouth to mouth Oke ini ada gimana sih Sebetulnya cara merebus telur Agar tidak retak Jadi dirikan telur Dan lubangi bagian atasnya sedikit Kayak dirikan bangunan ya Pak ya Dirikan telur Ya berdirikan maksudnya Dirikan telur Dilubangi atasnya Dengan jarum ya Pelan-pelan ya Pelan-pelan aja agar tidak pecah Kok saya deg-degan ya? Jadi biar ada rongga udara disitu Sehingga ketika telur direbus Maka dia akan mengeluarkan udara Dari dalam telur itu Dari lubang kecil tadi Sehingga membuat kulit telur itu tidak akan retak Saya ada ide lain Pak Andre Ini susah banget Bisa dicoblos-coblos ini Dimana kalau pakai cuka aja sedikit di airnya Terus direbus Itu juga bisa bikin gak retak Iya Itu aja ya Soalnya Soalnya kita akan repot terus bahaya deh Nolong ditoblos kia Ah riwa Oke saya sekarang mau mengajak semuanya untuk melihat ada seorang mahasiswa Yang menjadikan cangkang telur itu sebagai bahan pasta gigi Nah aku harus kemah itu Dan ini diciptakan oleh salah satu mahasiswa jurusan teknik kimia Fakultas teknik Universitas Berawijaya Malang Wih keren Bernama Reza Dian Eka Darmawan Jadi temuan ini diberi merek Excelden Excelden Dari Excelnya ya Dari cangkang telur Dari cangkang telur Ini juga janjian mahasiswa IPB Iya Ini temuan Kalau si Reza ini dari Malang ya Dari Malang Ini awalnya kreasinya Reza itu ketika ngeliat Ibunya terbiasa masak telur buat sarapan pagi Cangkang telurnya kan jadi limbah ya Terus ternyata kalau diteliti itu punya kandungan kalsium yang tinggi Gara-gara itu dia dapat medali emas dalam ajang International Promotion Association NNO Pak di Universitas Negeri Jakarta Excelden dijual dengan harga 8.000 rupiah Mudah-mudahan sudah mulai menyebar Sama-sama Tapi ini hasil penelitian berapa lama sih? Pas lagi Tapi masih kuliah ya? Masih kuliah Apa salah satu tugas kuliah juga ini? Iya benar salah satu tugas kuliah Jadi awalnya ini salah satu teman kita Kebetulan berhalangan hadir Dia memang meneliti bagaimana caranya merubah telur menjadi bubuk Jadi itu penelitian dia Terus kita kan lanjut lagi kuliah nih Lanjut lagi kuliah Nah ada tugas marketing Gimana caranya kita men-develop suatu produk Akhirnya kita develop jadi telur dadar instan ini Tular dadar instan Nah ngomong-ngomong tadi yang penemu Penemu cangkang telur tadi yang dari Belawijaya malam Yang menjadikan pasta gigi ya? Ya kita sudah terhubung dengan Rezal Dian Halo Rezal Dian main film ya? Halo dengan Rezal Iya dengan Rezal Dian Ya Rezal ini kita lagi ngebahas Rezal saya nonton film My Stupid Boss Saya nonton Itu Rezal Rezal ini kan penemu pasta gigi cangkang telur ya? Iya betul Itu rasanya pasta giginya amis atau ente? Itu kan cangkang telur? Oh enggak dong enggak Enggak ya? Iya Akhiran banget Rasanya kayak pasta gigi biasa? Iya kayak pasta gigi biasa Karena kayaknya kita ada extra paper mint juga Rezal itu udah dijual dimana aja sekarang? Untuk tadi ini kita belum jual Karena kita memang belum ada sertifikasi Dari Bepong sama Minas Kesehatan Oh iya Tapi rencana ke depan nanti akan diperjual berikan? Pasti kita ingin produksi skala besar untuk dikonsumsi masyarakat gitu Ini udah lagi dicoba untuk diurus untuk BP POM-nya? Iya betul Kita saat ini masih mengantongi patent untuk produk excellent ini Salut buat Rezal Sukses Hebat banget penemuannya Ini langsung sama siswa penemu ya Rezal Dan juga kalian berdua yang menemukan telur Hands egg ini Rezal makasih ya Rezal Oke ya udah makasih Cuman gak kedengeran ngomong makasihnya Sama-sama gitu Iya Sama-sama kebik jauh Satunya Bu Nadia mau kesini lagi katanya? Iya dia tuh mau bawa aluminium foil Tadi kan kemarin dia bilang Dia mau ngasih tau katanya Kalau mindahin sofa biar gak lantainya baret Kayaknya gak tau Bu Nadia sama soal mindahin sofa biar gak baret Kayaknya Bapak yang tau Mendingan Bapak aja yang ngasih tau Oh tapi Saya sebetulnya males ini rahasia saya sebetulnya Yaudah paling ntar Bu Hasti yang nyambut Bu Nadia lagi Yaudah Ya saja Mas suka ngobrol Yaudah Makasih banyak loh ini Rizka dan juga Amis ya Sampai pagi-pagi sukses buat Anda semua Amin Oke nanti kita akan kembali lagi setelah jeda periwara berikut ini Saat lagi tetap di pagi-pagi Sampai